hai oke selamat datang di channel ini dan disini kita sedang ya sedang mencoba ya setting mikrotik nah disini tuh SP nya ini Starlink ya pakainya Starlink dan ini pun saya kurang tahu tadi sudah saya coba satu cuman di sana koneksinya kurang bagus ya jadi tadi saya ping itu pingnya tidak ada tempatnya ada tempatnya terus reply lagi tempat-tempat reply seperti itu nah disini itu sudah cat beberapa cuman disini katanya pakai pv-6 untuk yang Starlink ini terus yang pv-4 tuh nggak bisa atau nggak ada jadi kemungkinan untuk dalam pikiran saya benak saya itu kemungkinan tidak bisa diri sel seperti itu ya tapi ada tahu kita belum coba ini udah banyak catnya nih saya saya suruh pindah ke satunya biar lancar dan aman karena tadi itu sudah saya masuk ada setaran lima kali diskonek dan itu sangat menggaguh sekali nah ini sudah ini kayaknya normal nih oke disini Mbak Rennyu kayaknya akan diskonek lagi ya oke disini kita coba cek aja lebih dong nah spitas aja ya tapi disini kok ada ada hilang ada hilang ya yang 6.4 yang oklah ini munculnya apa ya disini ya katanya telkom set sama Starlink oh yang Starlink asli itu ordernya dari websitenya nah ini telkom set jadi telkom set ya yang telkom pakai satelit kita coba cek dan masih muter-muter ya oke sudah ini masih loading cuman ini remote-nya agak sedikit bagus ya ini dapatnya berapa nih itu aja ya 0,5 MB setengah MB dapatnya apa ini ya udah kena VOOP ya atau disana ada sistem VOOP seperti itu kita kurang tahu karena kita kita tidak pakai dari Starlink ya di sini kita akan coba cek aja ya diskonek lagi ya oke jadi kita sudah cek ya secara keseluruhan memang disini saya tidak menemukan IPv6 di sini nya cuma ini kan ada di mikrotik ya jadi ini dibawahnya mikrotik itu tidak ada IPv6 nah kalau kita coba lihat disini IP address menjadi HP klien ya ini saya akan coba masukkan ya terus saya buka di Chrome atau Firefox nanti munculnya apa ya soalnya disini kecepatannya lumayan kecil ya jadi ini hostnya itu ada di Jakarta servernya kayaknya di Jakarta terus 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 dia dipantulkan ke satelit terus kembali lagi ke satelit yang ada di Papua seperti itu mungkin cara kerjanya seperti itu ya kurang lebihnya ya dan tadi sudah saya tes speed ini munculnya paling dekat itu di kubu Global Extreme ada di Jakarta ya kemungkinan ambil internetnya ada di Jakarta terus disini saya akan coba ini ya coba yang ini di ACB server ini apa ini oh micmon micmon online munculnya apa ya oke jadi yang masih penasaran dengan Starlink ya mungkin ini salah satu garis besarnya ya memang koneksinya ini pingnya tinggi sekali sampai 273 ms untuk pingnya coba kita ping dari komputer ya kita pakai cmd coba ping google.com kita tes ping weh tidak bisa guys ping oh kayaknya google ya 110ms untuk pingnya saat ini 110 ya coba krat tracer 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 ini hasil traceroute ya jadi kita coba cek traceroute kita melewati gateway 0.1 setelah itu masuk di 10 20 254 13 37 terus masuk lagi ke mana ini 118 151 21 5 64 ini sudah pakai IP public ini 180 IP nya telkom ya jadi oke nah ini sudah sampai sampai nya ini di 95ms ya yang bengkak itu mulai ini ya ini ini masih lokal ini terus dia masuk ke ini ini kayaknya di Jakarta kemungkinan ya saya udah tahu soalnya ini kalau pakai fiber ini bagus sekali ini koneksinya ini cuma 5 hop 5 hop bagus sekali harusnya cuman ini pakai pakai satelit jadi memang pingnya itu memang tinggi ya oke mungkin itu dulu dari saya nanti kita akan lanjut dengan setting-setting yang lain ya mungkin kita bereskan ini dulu kalau tidak diskonek mulu kita akan bereskan kalau enggak ya kemungkinan besok pagi atau besok malam pagi ya mungkin itu dari saya kita akan jumpa lagi dengan video selanjutnya tentu saja di channel ini dan ini belum ketemu yang IPv6 nya itu ada dimana jadi kita belum tahu ya